Kakaknya sambelnya tuh liatin, ini mendok banget ini sambel ya? Iya, sambelnya bener-bener Sambelnya liatin Wuuuh, ini terasnya mantep banget nih Bu Iya Ini terasnya Oke Eh, eh bener-bener tambahin lagi sambelnya Gua liat dia tuh kasihan banget Udah ga bisa ngomong Wah rasanya enak banget, mantep banget, bener banget Hai guys, welcome back lagi to my youtube channel Kali ini masih di Cirebon Jadi kali ini kalian bisa liat di belakang gua Ini adalah salah satu kuliner yang wajib banget didatengin kalo misalnya ke Cirebon Jadi disini tuh ada rujak gamel Nah, rujak gamel ini tuh unik banget Karena gua sekarang lagi berdiri nih di kampung gamel Deket peleret, masuk ke dalam batik terus mic kayak begitu Nah, jadi ini tuh rujaknya unik banget kalo disini Karena ini bener-bener ekstrim banget makannya Tempatnya sih enak, adem di bawah pohon asem kan Enak banget Tapi kalo kalian pas langsung loncat Langsung ke sini, langsung belakangnya Ekstrim banget Jadi kita bakalan makan dengan view-nya yang sangat-sangat indah Dan ini anginnya serasa kayak di pantai sepoi-sepoi kayak gitu Let's go, langsung aja Ibu permisi Saya mau tanya-tanya pada ya sebentar ya Boleh, boleh Boleh, boleh Boleh, boleh Boleh, ini kan namanya rujak gamel nih Rujak jamel, rujak jaran Mbak Wati Oh, rujak jamel, rujak jaran Mbak Wati Mbak Wati Ini namanya Mbak Wati ya ya? Ini namanya Mbak Wati Mbak Wati Iya, rame banget Rame banget Jadi jualan sampe malem gak apa-apa Udah biasa ya Bu Iya, dulunya kan sampe jam 9 Sekarang gak kuat, udah tua Oh, sekarang udah gak kuat Ibu udah lama nih disini? Udah dari 84 Berapa tahun? Iya 20 tahun lebih 30 namanya 30 lebih ya 37 Benar Saya belum lah, masih di gelintir Masih bikin Bu Aslinya ibu umur berapa Bu? Umur 6-7 berapa lu? 5-5an 5-5? Ya Ibunya umur 5-5 5-5 Oke deh, sekarang Katanya kalo disini tuh Yang paling Terkenalnya Yang paling pedes ya disini Gamel Iya, gamelnya Sambelnya tuh liatin Ini mendok banget Iya, sambelnya bener-bener Sambelnya liatin Ini kasih lihat dulu ya sambelnya nih Nuh, sambelnya kayak gitu Ini terasnya mantep banget ibu Ini terasnya Jadi kita minta bikinin satu porsi ya Kita lihat ibunya bikinin satu porsi Bu, saya mau ya Selengkap, selengkap-selengkapnya Iya Ini pake, pertama pake apa Ini daun apa nih Bu? Ini daun kangkung Kangkung Iya Terong Terong Ini kulit minja Kulit ninja Jaketnya minja Oh, jaketnya ninja Iya, ini kacang panjang Oh, ini kacang panjang nih Ini daun papaya Daun papaya Iya, toge Toge Timun Ketimun Wah, lengkap banget ini Lihat di dalamnya Khol Nuh, ini tahu Ini tahunya Ini pake bihun Ini bihun Ini bihun Ini mie Mie Oh, ini telurnya telur apa nih? Telur pindang Telur pindang Tadi saya lihat kayaknya telurnya dimasak sama kulitnya ya Bu Masak, iya bener Berarti langsung diceburi sama kulitnya gitu Terus dikecer-kecer-kecerkan biar meresap Ini gambelnya ya Ini gambelnya ya Gambelnya Nah, ini tadi gambelnya langsung Langsung ke sini Di masukin ke sini Pakai gorengan Pakai gorengan Nah, terus sambel Terus kasih sambel Mau pake air pindang nggak? Iya, boleh Bu Pak, pake air pindang, Pak Lengkap-lengkapnya pokoknya Pak, air pindangnya satu, Pak Nah, ini yang lengkap nih Ini lengkap Ada air pindangnya Ini berapa nih? Kejaran 14 ribu 14 ribu Iya Ini 14 ribu nih Nah, Bu Berarti kalau misalnya yang mau Makan rujak gamel Iya Harus datangnya kemana nih, Bu? Gamel? Sarabau Dalam, apa sih? Sedatul kafitan, ah Nah, iya Bok, keringin Belakang kuburan, ya? Iya, bener Kuburan Depannya, Oh Oh iya, depannya kuburan Ibu, makasih banyak Bu Ini saya makan dulu ya Sama-sama Iya, iya Iya, iya Yeay, kali ini kita udah bertiga nih makannya di sini Kita kulineran lagi, masih di Cirebon ya Nah, tapi kali ini kita dapat rekomendasi dari Mas Isal Nah, Mas Isal ini salah satu food blogger yang ada di Cirebon Dia tuh suka banget rekomendasiin street food Yang ada di Cirebon Jadi mulai dari keplosok-plosok Mas Isal ini tau banget nih Iya, iya Mas Isal, aku mau tanya nih Iya Ini kan namanya rujak gamel ya Iya, rujak gamel Rujak gamel Rujak gamel itu adanya apa hanya di kampung gamel atau di tempat lain? Sesuai namanya Oh Hampir banyak di desa gamel Nah ini desa gamel jadi rujak gamel Jadi unik ya Ini ya Unik Jadi rujak gamel itu kebanyakan yang jual itu hanya di desa gamel, Bu Kayak gitu Cerita, Bu Cerita dalamnya ini ada apa aja? Kalau yang eh Kalau yang ada di gua Ini tuh ada kuah pindang Ini katanya tuh asin banget rasanya Kuah pindang Kuah pindang Terus di atasnya tuh dikasih Pokoknya ini sambel terasi Pakatnya pake gula merah dan juga terasi Terus ada mie kuning Ini bihun Terus ada kangkung Toge Telor Ada ini dong Ini biasanya gue nemuin ini cuma buat disoyer asem Tapi ini bukan dalemnya yang diambil Alias kulitnya Kulitnya Jadi dagingnya udah dibuang Meninjol Kalau mau goyang masak tuh enggak tau Iya diambil Enggak masih ada isinya Ini digunakan kembali ya Iya Bener Mata gue kecel Bulu mata tadi Bulu mata Agak ketepuk Sekarang udah bener lagi Sekarang udah bener Udah bener Lanjut Oke Karena penasaran sama rasanya Kita bakalan Cobain ini ya Masisa? Aku enggak Kalau aku sih potokannya orang cirbon gak pake Aku juga gak pake Terus gue udah gak pake sendirian Curan nih Yaudah nih Kita coba ya Ini kuah pindang ya mas Pindang Kuah pindang Kita coba ya Ini kayaknya digigit aja kali ya Asin itu Kak Hamis pindang juga Hmm Kau gak sih kalau di Cikarang itu apa Ini kuah cue Kuah ikan cue Jadi disini pindang Bandeng ya kayaknya Iya iya Bandeng ya Wanginya bandeng banget Jadi kayak kaldu-kaldunya si bandeng Ini ada disini Jadi kita cobain ya Bon ya Tadi udah cobain sedikit Ini kita tar lagi Berarti Kak Gina suka ini Kalau ini ya versinya asin sih Bon Ada yang suka ada yang enggak Ada yang pake ada yang enggak Oke Yuk kita coba Mari kita coba Sambalnya tuh emang bener disini Rata-rata kayaknya sambal Pake itu batang cabai ya enggak sih Batang cabai Cabainya gak dicopot gitu ya Gak dicopot batangnya Jadi katanya biar gak sakit perut Makanya kita coba yuk Bokan Dulu kan Hmm Bon Hmm Mas Isal enak banget ini sambalnya sumpah Apa mas Isal nih gimana nih Menurut mas Isal Rasa dari sambalnya ini Udah diingetin ya Sedikit dulu Emang ini tadi ngeliat sendiri Ngerusnya cabainya langsung sama Batangnya Batangnya ijo-ijo semuanya Terus asem Gula jawa terasi itu Udah Kayak buat ngerus porsi banyak gitu loh Ya udah kayak gini rasanya Eh serius Ini asli enak banget Tinggal cocol aja nih Kesini nih Makan lagi yuk Enak banget Kak Oh Pedasnya jadi Bon Lama-lama Kalau dilihat-lihat ini Kayak gado-gado gak sih Tapi Versi sambalnya yang beda ya Iya Tapi ini pedasnya jadi sih Eh tapi ini yang digurus-gurus kasarnya apa sih Itu biji asem Biji asem Oh biji asem Jangan dimakan ya Bon Kelo-lo-dan Ini telur nih Oke Yuk 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 Cobain yuk Yuk kasih ke kamera yuk Makan yuk Hmm Wow Pedasnya Pedas tapi bikin lagi enak tadi ya Iya kan enak Ini gurih Aku juga tadi ada searching-searching sama si Gamel Jadi katanya yang bikin unik-uniknya ini tuh Kerupuk Teles Kerupuk teles Jadi kerupuk teles ini adalah kerupuk basah Yang belum dijemur, yang belum diapa-apain Dia langsung direbus Enggak digoreng Tapi dia direbus kerupuknya Sensasinya lebih enak sih Bon Karena makannya pedas Belakangnya dapat banget Jadi kalian tuh kalau kesini bisa pesen Kalau pedasnya standar Enggak pedas Atau misalnya yang pedas banget Ya ini dipesenin dong sama si Sal yang paling pedas Hahaha Tapi gila sih gokil ini enak Ini tau gak sih awal-awalnya tuh kayak Ibu-ibu Facebook Yang share ini awal-awal Hmm Jadi mulai terdengar ke daerah kota Ini kan di Kabupaten Hmm Nah orang-orang kota itu Kota Cirebon Banyaknya jastip loh Oh jastip Ada jastip gitu Karena jauh ya Orang-orang gambel yang kerja di Kota Cirebon jadi Open jastip itu Jadi ini tuh adanya kayak Di dalam kampung Gambel Jadi orang-orang yang ada di Kota Cirebon tuh biasanya Mereka ketanya jastip sama ibu-ibu Bener ya? Pia-pia Pia-pia Nah ini tuh pia-pia namanya Jadi pia-pia kalo disini tuh Bakwan atau bala-bala Iya Oke Eh eh beri tambahin lagi Dambahin ya Dambahin ya Gua liat dulu Kasih banget Udah gak bisa ngomong Mas ayo mas Cucol mas Cucol mas Wuuuh Bismillah Bahwannya panen Anget Sambelnya Pedasnya mantuliti banget sih Pecinta pedas Harus nyobain Sambel rujak gamel Yang ada di Kampung gamel Iya Kita katanya peleret Gua yang suka pedas Jangan mau ngomong pedas kalo belum kesini Hahaha Oke kita mau lanjut makan dulu ya Ini sumpah ini enak banget ya gorengannya lagi Kau makan Oke sampai sini dulu kulineran kita hari ini Jadi ini rekomendasi banget nih kuliner yang ada di Cirobon Ini salah satu yang harus banget dimampirin ya mas Istal Rujak gamel Rujak jaran Mbak Wati Mbak Wati Mbak Wati yang ada di Kampung Gamel Betul Iya 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 Wah rasanya enak banget Mantep banget Penas banget Hahaha 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 Hampir Manjuk iya Hahaha Hahaha Oke sampai sini dulu kulineran kita hari ini Jangan lupa untuk follow Like dan Comment dan Subscribe Youtube nya Jembeken juga Dan juga Instagram si Isal Youtube Si Isal dan TikTok juga si Isal Iya Jangan lupa datang juga sama Bu Wati Bu Wati Iya Makasih banget Sama-sama Oke Jangan lupa mampir Jangan lupa mampir Jaran Jangan lupa mampir Jangan lupa mampir Jangan lupa mampir Rujak gamel Jaran Ibu Wati Iya Rekomendasi di bawah kalo misal ada lagi kuliner-kuliner enak lainnya See you bye 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 Jangan lupa mampir Jangan lupa mampir Jangan lupa Jangan lupa mampir Terima kasih.